Pemain berusia 23 tahun ini menunjukkan tanda-tanda positif di awal musim dan berupaya untuk menjaga performa saat Chelsea menghadapi Brighton akhir pekan mendatang. Meski musim debutnya di Stamford Bridge sempat menuai kritik, dengan torehan 14 gol dan 5 asist di Premier League, Jackson dinilai kurang konsisten. Namun, Gary Cahill melihat bahwa Jackson mulai membuktikan kemampuannya dan memuji performanya yang semakin matang. Dalam analisisnya di NBC Sports, Cahill menyatakan kekagumannya terhadap Jackson. Dia masih muda dan masih belajar, kata Cahill. Saya suka permainannya hari ini, terutama cara dia menyelesaikan peluang, mencetak 2 gol, dan berani berlari di belakang lawan. Penampilannya sangat luar biasa. Gary Cahill juga menambahkan bahwa Nicholas Jackson terlihat percaya diri dan tidak terpengaruh oleh kritik yang ada. Statistiknya saat ini sangat bagus, tambah Cahill. Selama musim panas, Chelsea sempat dikaitkan dengan sejumlah penyerang, termasuk ketertarikan pada Victor Ossimhen. Namun, kesepakatan tersebut tidak terwujud, dan Ossimhen malah dipinjamkan ke Galatasarai dari Napoli. Meski demikian, Cahill yakin Jackson sedang menunjukkan kepada Enzo Mareska bahwa dirinya bisa menjadi pusat serangan Chelsea untuk jangka panjang. Saat ditanya apakah Chelsea perlu mencari striker baru di bursa transfer, Cahill menjawab, masih ada perjalanan panjang, dan mengenakan Jersey 0-9 itu bukan hal yang mudah. Tapi dia tampil sangat baik, dan dengan pilihan penyerang yang ada seperti yang kita lihat dari bangkut cadangan hari ini, Chelsea punya banyak opsi di lini serang. Jadi, saya pikir dia mampu memikul beban Jersey 0-9 dan memanfaatkannya. Cahill juga menyoroti pentingnya menjaga kebugaran Jackson. Menjaga tetap fit dan sehat sangat penting, tetapi jika melihat statistiknya, dia sudah menunjukkan performa yang luar biasa. Jadon Sancho tampil gemilang di Chelsea Sancho kembali berkontribusi dalam kemenangan Chelsea atas West Ham United pada pekan kelima Liga Inggris. Bermain di London Stadium, The Blues menang telak 3-0. Sancho turut andil dalam kemenangan tersebut dengan memberikan satu asist untuk gol Nicholas Jackson. Sebagai starter, Sancho memberikan asist untuk gol pertama Jackson di menit keempat, dengan umpan dari tengah lapangan yang sukses dimaksimalkan rekannya tersebut. Ini menjadi asist kedua Sancho sejak dipinjamkan dari Manchester United, setelah sebelumnya memberikan asist pada debutnya melawan Bournemouth. Selain asist, Sancho juga memperkuat serangan Chelsea, beberapa kali aksinya mengganggu pertahanan lawan di babak pertama. Ia kemudian digantikan pada menit ke-57. Sancho tampil impresif bersama Chelsea musim ini, dengan performa tim asuhan Enzo Marezka yang terus membaik, sementara mereka menempati peringkat 3 klasemen dengan 10 poin dari 5 pertandingan. Chelsea siap lepas Axel di Sassi di bursa transfer Januari. Di awal masa kepelatihan Enzo Marezka, squad Chelsea yang penuh dengan pemain berusaha tampil mengesankan bagi pelatih baru mereka. Namun, Axel di Sassi tidak dapat ikut serta dalam upaya ini setelah menjalani operasi musim panas lalu, yang membuatnya absen selama pramusim. Bek asal Perancis tersebut baru kembali bermain pada leg pertama Play of Conference League melawan Servete pada 22 Agustus. Meskipun Marezka mempercayainya, di Sassi hanya bermain satu jam di Vitality Stadium sebelum digantikan oleh Tosin Adarabiyoyo. Setelah itu, ia tidak masuk dalam starting line-up untuk pertandingan melawan West Ham United. Dengan Wesley Fovana tampaknya menjadi pilihan utama di posisi back kanan. Walaupun di Sassi mungkin kembali bermain dalam laga Carabao Cup melawan Barrow pada Rabu, tidak dimasukkannya dia dalam laga melawan West Ham bisa menjadi tanda masa depannya di klub. Menurut laporan dari Vich Hages, Chelsea telah menetapkan di Sassi sebagai salah satu pemain yang akan dilepas pada bursa transfer Januari mendatang. Chelsea siap menjual pemain yang dibeli seharga 45 juta euro lebih dari setahun yang lalu, yang pernah menjadi pemain andalan di bawah Mauricio Pochettino. Di Sassi tampil 44 kali di bawah Pochettino, tetapi tampaknya tidak akan mencapai jumlah tersebut di bawah Maresca. Pemilik Chelsea, Todd Buehli, dan Claire Lake Capital kabarnya puas dengan pengurangan jumlah pemain dan biaya gaji pada jendela transfer terakhir. Namun, masih ada langkah yang perlu diambil, dan menjual pemain seperti di Sassi akan membantu Chelsea mematuhi peraturan keuangan yang berlaku. Dari segi amortisasi, tawaran sekitar 35 juta euro di bulan Januari akan diperlukan untuk memastikan Chelsea tidak merugi dari mantan pemain AS Monaco tersebut. Enzo Maresca berikan update terkini tentang cedera Wesley Fovana Wesley Fovana, yang pindah ke Chelsea dari Leicester City pada musim panas 2022, telah menghadapi serangkaian cedera lutut dan ligamen yang menghambat kemajuannya. Bek berusia 23 tahun ini baru tampil 25 kali untuk Chelsea di berbagai kompetisi dan absen sepanjang musim lalu akibat cedera ASL. Namun, di awal musim ini, Fovana telah bermain 5 kali di Premier League dan mendapat panggilan kembali ke tim nasional Perancis, meskipun ia harus meninggalkan camp lebih awal bulan lalu sebagai langkah pencegahan. Ketika Fovana ditarik keluar dan terlihat berjalan dengan es di lututnya, kekhawatiran pun muncul. Tetapi Enzo Maresca segera meredakan kekhawatiran tersebut, menyatakan bahwa Fovana ditarik dari pertandingan hanya untuk pencegahan. Tidak, tidak, itu bukan cedera serius, kata Maresca kepada wartawan, seperti dikutip dari Football London. Kami menariknya keluar hanya untuk memberinya perlindungan. Pada babak kedua, mereka memindahkan Mohamed Kudus ke sisi tersebut dan akan terlalu berisiko jika tetap memainkannya, tetapi tidak ada cedera. West adalah pemain yang sangat saya kagumi dan kami semua di Chelsea menyayanginya, karena dia tampil luar biasa setelah setahun cedera. Tidak mudah bagi pemain yang absen selama setahun untuk kembali, tetapi dia bermain sangat baik. Itulah satu-satunya yang kami harapkan darinya. Fovana kemungkinan besar akan diistirahatkan saat Chelsea menghadapi pemuncak klasemen Ligue 2, Barro, dalam pertandingan Carabao Cup, sebelum kembali ke squad untuk laga Premier League melawan Brighton & Hove Albion akhir pekan ini. Hulen Lopetigu sangat kecewa usai West Ham dikalahkan Chelsea. Setelah pertandingan, Hulen Lopetigu menyampaikan rasa kecewanya. Ia mengungkapkan bahwa kekalahan ini sangat mengecewakan. Kami punya harapan besar dan tujuan untuk memenangkan pertandingan ini. Kami sebenarnya memulai laga dengan baik, tetapi di babak pertama, kami kebobolan gol yang sangat mudah. Setelah gol pertama dan kedua, pertandingan menjadi semakin sulit, kata Lopetigu seperti dilansir dari situs resmi klub. Kami menciptakan banyak peluang, tetapi tidak mampu mencetak gol sebelum babak pertama usai. Saya pikir kami seharusnya mendapat penalti dan mencetak gol lebih banyak di babak kedua. Tetapi pada akhirnya, kami harus mengakui keunggulan lawan. Saya merasa bahwa setiap kesempatan yang mereka dapatkan berbuah gol dengan sangat mudah, dan tentu saja, sulit untuk bersaing dengan kondisi seperti ini. Kami harus memperbaiki dan mengubah hal-hal ini agar lebih kompetitif di Premier League. Kami butuh clean sheet karena itu sangat penting untuk tetap bertahan dalam pertandingan. Anda tidak bisa terus menerus kebobolan dengan cara yang mudah, jadi kami harus memperbaikinya. Kami semua sangat, sangat kecewa, tetapi kami harus mengubah pola pikir dan ambisi untuk pertandingan berikutnya melawan Liverpool, meskipun hari ini kami sangat tidak puas. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!